selamat menikmati rikas itu adalah harta kekayaan tapi khusus mas dan perak adalah harta kekayaan yang di yang dipendam yang dikuburkan yang disimpan di zaman jahiliah yang terpendam di bawah tanah di zaman jahiliah dan ditemukan di tanah yang tidak pernah menjadi milik di zaman islam dari zaman islam tanah itu tidak pernah menjadi milik siapapun jadi tanah hutan tanah yang belum tersentuh tangan, belum menjadi milik seseorang itu harta rikasnya sebab kalau tanah itu pernah menjadi orang menjadi milik orang orang islam maka milik dia oh ini sudah ratusan tahun ya ahli warisnya dicari diraca ahli warisnya jadi bagi orang yang menemukan harta arkeologi itu harga harta jahiliah itu emas dan perak itu harus mengeluarkan seperlima jadi seperlima kemudian satu tahun itu tidak disyaratkan harus satu tahun walaupun satu bulan tapi sudah satu nisob walaupun nisob ini ada yang ada yang tidak tidak mensyaratkan juga jadi sudah satu bulan dapat harta rikas ya langsung dikeluarkan tidak boleh menunggu satu tahun yang lebih baik ialah tidak harus satu nisob juga disamping tidak harus satu tahun juga tidak harus satu nisob dapatkan rikas misalnya 10 gram atau 20 gram ya keluarkan seperlimanya seperlimanya 10 gram kan 2 gram ya jadi tidak harus satu nisob kenapa tidak harus satu nisob karena mewajibkan seperlima kan seperlima rikas itu yang dikeluarkan seperlima tidak sama dengan zakat-zakat yang lain nah mewajibkan harus mengeluarkan seperlima itu menambahkan keyakinan menambahkan keyakinan kita bahwa rikas itu digiaskan dengan unimah mirip dengan unimah unimah adalah seperlima dibagi lima wa'atibaru wa'atibaru wa'atibhan lezabib ba'atin mensyaratkan harus harus satu nisob itu tidak jauh dari benar juga artinya ada benarnya juga kalau harus satu nisob kenapa karena sasaran rikas itu sama dengan sasaran zakat yaitu fukoro masakin kemudian amil dan seterusnya di delapan delapan kelompok itu kalau melihat itu berarti sama dengan zakat oleh dari yukhus yukhus sesuai bin nagda ini oleh karena oleh karena mirip dengan zakat mirip dengan zakat maka benda arkeologi itu rikas itu menurut pendapat yang soheh adalah khusus emas dan perak harus emas dan perak jadi logam logam yang lain atau atau apa itu batu-batu mulia itu tidak tidak wajib zakat tidak wajib zakat yang di yang di eksplorasi dari benda-benda tambang itu tidak ada yang wajib zakat selain emas dan perak jadi timah misalnya aluminium atau tembaga itu tidak ada yang wajib hanya tambang emas perak saja yang wajib di zakatkan kemudian harta tambang emas itu tambang emas dan hasil tambang emas dan perak itu setelah digiling setelah dibersihkan setelah diproses di 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 ayak ya di ayak itu wajibnya adalah adalah 4 per 10 jadi 4 per 10 misalnya 1 kilo itu 1 per 10 nya kan 1 on ya 10 on ya 1 on berarti seperempatnya 1 on dibagi 4 begitu menurut 2 gaul yang paling sesuai kalau mengikuti pendapat ini pendapat bahwa hanya perak emas dan perak yang wajib maka harus satu nisob harus satu nisob sebab emas perak yang bukan tambang itu harus satu nisob nah urusan apakah harus satu tahun apakah tidak harus menunggu satu tahun itu ada dua pendapat ada yang bilang harus satu tahun ada yang berpendapat tidak harus satu tahun seketika itu ada yang berpendapat bahwa tambang masvera itu zakatnya adalah seperlima kalau mengikuti pendapat ini bahwa ma'din atau tambang itu harus seperlima kalau mengikuti pendapat ini berarti tidak diharuskan harus satu tahun mirip dengan gunimah kemudian benda masvera hasil tambang itu apakah harus satu nisob apakah tidak harus satu nisob itu ada dua pendapat kemudian yang lebih mirip pendapat yang lebih mirip kebenaran tapi yang benar yang benar benar tahu adalah Allah saja tapi menurut saya kata imam ialah tambang itu harus disamakan dengan zakat tijaroh dalam kadar yang harus dikeluarkan kenapa sebab harta tambang itu adalah adalah unsur istigb ada unsur berusaha ber apa berprofesi dagang juga profesi mendatangkan uang tambang juga mendatangkan uang jadi dari situ berarti dikiaskan dengan zakat dagang dan urusan apakah satu tahun apakah tidak harus sampai satu tahun itu benda tambang emas perak tambah hasil tambang itu dikiaskan dengan muasyarat dengan benda benda yang harus dikeluarkan sepersepuluhnya seperti padi jagung kan tidak harus satu tahun setengah tahun saja kalau sudah satu harus dikeluarkan hasil pertanian itu maka ditambang emas juga begitu yang penting sudah satu nesop maka harus keluarkan zakatnya kenapa kenapa disamakan dengan muasyarat karena hasil tambang itu murni ayin itu murni manfaat rifqi itu manfaat bagi yang penambang 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 itu mendapatkan manfaat bukan berusaha bukan berprofesi bukan berdagang ayin ayin warifqi ayo tabarun nisop kalma shhh walak wayit tabarun nisop kalma asyaratih dan satu nisop harus harus disyaratkan harus satu nisop sama dengan hasil-hasil pertanian yang harus dikeluarkan sepersepuluhnya untuk lebih hati-hatinya untuk lebih hati-hati lebih hati-hati iyalah mengeluarkan seperlima saja jangan sepersepuluh atau atau 4 sepersepuluh jangan mengeluarkan seperlima baik sedikit hasil tambangnya atau banyak dan yang dikeluarkan ayin dari hasil tambangnya itu sendiri bukan belikan dari tuku kemudian itu yang dikulati tidak tapi yang lebih baik ya hasil tambangnya itu kenapa harus demikian karena menghindar dari kesimpang siuran kemungkinan kemungkinan ini disamakan dengan ini apakah disamakan dengan monimah itu banyak kemungkinan seperti itu karena karena kemungkinan karena perbedaan pendapat itu adalah satu dugaan yang hampir kontradiktif antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya kemudian meyakinkan fatwa itu beresiko oh harus sama dengan harus perlima misalnya oh enggak harus sepersepuluh pasti itu misalnya itu khotor itu beresiko beresiko berdosa karena apa karena karena kemiripan kemiripan itu saling kontradiksi antara disamakan dengan ma'din dengan dengan monimah dengan dengan mu'asyarat jadi mau digeskan kemana itu agak kacau kemiripan